bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam salawat serta salam tercurah bagi baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi termulia dan penutup yakni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga bagi keluarganya para sahabatnya dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman mengenal penyakit istidak atau penyakit obsesi ingin cepat kaya dari sini akhirnya kita akan tahu betapa riba itu adalah sesuatu yang paling zolim yang pasti dirasakan oleh kebanyakan manusia akhir zaman mereka-mereka yang terlibat riba kebanyakan dari berbagai kalangan mulai dari karyawan pengusaha hingga ke rakyat biasa dan belum lama ini baru saja digegerkan di negara ini tentang kezoliman-kezoliman pinjaman online atau yang biasa disebut pinjol jika dilihat kebanyakan orang-orang yang terlibat dari transaksi riba dan mereka berhutang kepada bank kebanyakan atau lembaga lembaga keuangan adalah rata-rata menengah ke atas kadang terlihat secara fisik mereka terlihat kaya tapi ternyata di dalamnya mereka menyimpan banyak kesedihan dan sekudang masalah terutama masalah dengan jeratan hutang riba mereka kebanyakan bukanlah orang-orang yang membutuhkan tapi orang-orang yang ingin lebih kaya dari yang mereka miliki saat ini kadang kita merasa heran hingga kini kita belum pernah atau jarang mendengar keluh kesah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah seperti pedagang-pedagang kecil para pemulu ataupun kuli-kuli bangunan hingga ke buruh tangi dari situlah kadang kita penasaran dari mana mereka bisa terjerat hutang dan untuk apa setelah mengamati dan melihat dengan seksama dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata bahwa dunia itu adalah candu yang kejam mereka-mereka kalangan menengah ke atas berani memulai hutang ke bank ketika mereka ingin memperbesar pemasukan atau memperbanyak aset mereka dari yang sudah mereka miliki mereka merasa sangat yakin dengan karir yang bagus atau siklus usaha yang saat ini mungkin sedang baik sangat mudah bagi mereka untuk membayar cicilan dan lunasi hutang-hutangnya ke bank maka disitulah mereka undang bank ke dalam kehidupannya mereka sendiri alih-alih alasan khawatir terjerat riba mereka tidak sembarangan kadang memilih bank mereka memilih bank-bank yang berlabel syariah proses pun berjalan dan hutang pun dikucurkan misi tahap awal dilakukan dari mereka sebagian ada yang membeli aset ada yang memulai membuka usahanya yang baru dan sebagian untuk menampakkan kemewahan di lingkungan sekitar hmmm tradisi hedonis ternyata memang belum hilang di jaman ini ketika usaha berlangsung lancar bank-bank yang lainnya pun akhirnya membuka keran yang sama untuk memberi kucuran hutang maka muncullah obsesi mengembangkan usaha yang baru benar apa kata Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda andai manusia diberi satu lembah penuh dengan emas maka mereka akan mencari lembah emas yang kedua dan andai mereka diberi dua lembah penuh dengan emas mereka akan mencari lembah ketiga dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah hadis riwayat bukhari dan muslim kodarullah akhirnya masalah mulai berdatangan sering berjalannya waktu ternyata perkembangan usahanya tidak lebih cepat dibandingkan bunga bunga bank yang ditagihkan kepada mereka apalagi di saat pandemi dimasa kesulitan dan pecetik para wira usaha disitulah mereka mulai merasakan ada yang berkata saya sudah berkali-kali melayangkan surat keringanan ke bank syariah tapi ternyata tidak dihiraukan ada pula yang berkata saya sedih saya mulai sadar kezoliman bank dan berbagai lembaga keuangan dulu saya berfikir kerjasama dengan bank syariah tidak akan seperti ini tapi ternyata bisa lebih parah dibandingkan meminjam kepada kerabat atau teman mereka mulai melemparkan kritik pedas karena merasa sebagai korban kita semua pastinya memaklumi jika ada kesan agak keras dan bank apapun tidak akan datang akhirnya ketika kita sedang dalam posisi tersungkur dan hanya akan datang pada saat kita dinilai ada di posisi yang baik jadi wajarlah justru mereka yang berkarir baik yang banyak menjadi mangsa dari para bankir inilah yang disebut penyakit istipta obsesi untuk cepat kaya cepat sukses memperbesar usaha padahal belum waktunya kebanyakan kebanyakan dari kita memang mudah ditipu dengan dunia untuk merauk dunia yang lebih banyak lagi padahal Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan dalam firmannya wahai manusia sesungguhnya janji Allah itu benar karena itu janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia surat fatir ayat 5 mengenai karakter istipta atau obsesi untuk cepat kaya cepat sukses sebelum waktunya pernah dinyatakan oleh nabi dalam saddalan hadisnya yang berpunyi wahai sekalian manusia sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezikinya karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istipta dalam masalah rezeki hadis riwayat behagi penyakit istipta merasa rezeki terlambat kadang dirasakan rezeki kurang berlimpah kurang banyak punya aset adalah pemicu terbesar untuk berhutang padahal sehebat apapun usaha yang kita lakukan iscaya tidak akan melampaui jatah rezeki kita nah bagi kita yang berkarir baik berpenghasilan baik perhatikan dunia itu adalah candu yang kejam waspadailah obsesi memperbesarkan penghasilan melalui tawaran hutang karena hutang sama dengan riba dan berhutang adalah menggali yang dosa besar kita yang lebih besar lagi semua sudah tertuang dalam firman firman Al-Quran dan hadis-hadis riwayat dari Nabi seluruh salam semoga pelajaran ini dan renungan singkat ini bisa kita jadikan renungan dalam kehidupan kita masing-masing dan semoga kita bukanlah salah satu korban dari penyakit istihtak tersebut Allah Allah alam bisawab sahabat Allah segera angkat penyakitnya dipanjangkan umurnya dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya amin 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 di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh